Tiga rumah di Jalan Asam Gede 1, Matraman, Jakarta Timur, Ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari dapur sebuah warung makan. Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Asam Gede 1, Matraman, Jakarta Timur, Kami Siang. Api terlihat berkobar di atas rumah salah satu warga. Petugas pemadam kebakaran beserta warga berupaya melokalisir api supaya tidak membakar bangunan lain. Sempitnya akses jalan permukiman membuat petugas kesulitan menjangkau ke lokasi kebakaran. Kebakaran berasal dari ledakan kompor warung makan. Pada saat kejadian, salah satu pemilik rumah melihat kobaran api dari samping rumahnya dan langsung menyelamatkan diri tanpa menyelamatkan harta bendanya. Ceritanya saya kan lagi mau sholat, lagi mau ada teriakan-teriakan, jadi ya sepontanya dia nggak tahu. Yang jelas itu kan berkebutuhan dengan rumah saya, saya panik. Rumah Bapak kena ya Pak? Ya ini kena. Kalau penjualannya saya sepertarikan oleh warga, buangnya dia terbakar dari ayam bakar ya. Karena di samping saya ini, ini mulai jendakur. Dendakur penyalahan langsung terlalu rambat. 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Meski demikian, total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.